2 Rumah Warga di Dusun Cika Thomas RT 1204, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sadananya, Ciamis rusak diterjang pohon petai tumbang. Pohon itu tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang Senin 24 April sekitar pukul 17.15 sore. Rumah yang mengalami kerusakan bagian depannya masing-masing rumah Saripudin, 45, dan rumah Maman, 52. Berikut empat rumah lainnya terdampak pada listrik lantaran rentangan kabel listriknya terlepas dihantam pohon petai tumbang. Hujan yang mengguyur wilayah Ciamis sejak. Selepas asar Senin 24 April cukup deras disertai angin kencang dan petir. Hujan turun sampai malam, kategori kerusakan menurut Kades Eman. Satu rumah mengalami rusak berat dan satunya lagi rusak sedang. Lebih rinci menurut relawan Tagana dari Sadananya, Yulianti Eka, rumah milik Saripudin, 45, rusak parah bagian depannya diterjang pohon petai tumbang. Separuh bagian depan rumah korban rusak. Pohon patai yang tumbang tidak hanya merusak bagian depan rumah, tetapi juga menimpa sepeda motor yang disimpan di depan rumah korban. Untuk sementara Saripudin beserta istri dan anak, tiga jiwa, mengungsi kerumah ibunya di kampung yang sama. Sedangkan rumah Maman, 52, yang berada di samping rumah Saripudin mengalami kerusakan atap bagian depan rumah. Menyusul musibah yang terjadi masih dalam suasana idul fitri tersebut membuat warga kampung yang berada di kaki Gunung Sawal berdatangan ke. Lokasi kejadian. Koban sekeluarga dievakuasi Senin 24 April petang itu juga dan sebagian puing-puing runtuhan pohon dan material rumah sudah dievakuasi oleh warga bergotong royong bersama relawan Tagana, aparat, pemerintahan dusun dan desa, rapi serta relawan lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!